Pelaku bom di Polsek Astana Anyar tinggali rumah dua lantai di Bandung. Pelaku peledakan bom di Polsek Astana Anyar kota Bandung diduga adalah Agus Sujatno. Data ini didapat setelah polisi mencocokkan sidik jari pelaku dengan sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian ledakan bom di kota Bandung. Rumah terduga pelaku bom di Polsek Astana Anyar, Bandung berada di Bandung, Jawa Barat. Pantauan wartawan di lokasi, terduga pelaku mendiami sebuah rumah berlantai dua dengan banyak bunga-bunga berjejer di pagar rumahnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan, Agus Sujatno pernah terlibat aksi bom Cicendo kota Bandung. Dijelaskan, Agus Sujatno masuk kategori pelaku tindak teroris berat. Itu mengapa dia dihukum penjara di LP Nusakambangan. Agus Sujatno masih sulit diajak bicara meskipun sudah bebas dari penjara. 10 polisi jadi korban, 1 meninggal dunia bom di Bandung yang diledakkan di Polsek Astana Anyar memakan korban 10 anggota polisi. Satu di antaranya, yakni Aibtu Sopian meninggal dunia. Kapolda Jabar Irjen Suntana mengungkap kronologi kejadian ledakan bom di Polsek Astana Anyar, Bandung, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Menurutnya, saat kejadian pelaku berada di dalam dan memaksa untuk mendekati anggota polisi yang sedang apel, tapi ditahan oleh beberapa anggota agar tidak mendekati. Tapi pelaku memaksa dan mengacungkan pisau lalu tiba-tiba terjadi ledakan. Akibat ledakan itu, 11 orang menjadi korban, terdiri dari 10 orang anggota polisi dan 1 warga sipil yang saat itu sedang melintas tak jauh dari Polsek Astana Anyar. 9 polisi mengalami luka-luka akibat serpihan dari ledakan tersebut. 1 warga sipil, yakni Nur Hasanah juga mengalami luka-luka. Dan kami sudah mengadakan sterilisasi dan memastikan Mapolsek Astana Anyar sudah dalam keadaan clear, tidak ada lagi bahan peledak yang ditemukan, ujar Kapolda. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!